Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin memastikan jalur yang akan digunakan pemudik baik jalur arteri maupun tol di Jawa Barat sudah dalam keadaan baik dan siap dilalui para pemudik dan sistem rekayasa jalan mengantisipasi kemacetan juga sudah disiapkan. Persiapan untuk memperlancar arus mudik dan arus balik lebaran tahun ini telah rampung dilakukan pemerintah Provinsi Jawa Barat. Sejumlah perbaikan jalan baik itu jalan arteri maupun jalan tol telah selesai dan siap digunakan saat arus mudik dan arus balik kembali di tahun ini. Penjabat Gubernur Jawa Barat B. Mahmudin mengatakan telah melakukan pengecekan jalur-jalur yang akan digunakan para pemudik dan dipastikan pada hari H-10 telah selesai. Sistem rekayasa lalu lintas mulai dari kontraflow hingga sistem satu jalur atau one-way juga telah disiapkan untuk mengantisipasi kemacetan baik di jalan arteri maupun jalan tol. Selain itu dalam pengamanan arus mudik tahun ini ada 27.162 personel gabungan yang dipersiapkan, 16.000 dari Polri dan sisanya dari TNI dan instansi lain. Berdasarkan data dari Kementerian Perhubungan, jumlah pemudik tahun ini diprediksi meningkat dibandingkan tahun 2023. dan diperkirakan akan didominasi pemudik asal Jawa Barat. Kondisinya untuk investasi kurni, ya untuk Jalanto kan baik, ya jalan-jalan di Jawa Barat yang dilewati itu yang memudik, ada 320 lubang, jadi kita akan selesai insya Allah 10 hari sebelum Jawa Barat. Untuk penerangan atau penambangannya di titik-titik yang harus diserangkan. Ada penerangan di kanan CK dari sisi, harus mulai antara tersebaran. Karena ini pergerakan akan sampai lalu, tapi jalan-jalan di Jawa Barat siapun. Dan jalan di Jawa Barat itu untuk kontraflow dan sebagainya sudah dapat simulasi. Dan pengalaman dari tahun baru memangnya cukup baik. Jadi kami optimis akan belajar.